Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengujuki Aulai Kantor Kecepatan Pekalongan yang menjadi lokasi pekuusian warga terdampak banjir. Ganjar juga bekecek dapur umum di halaman kantor dinas sosial setempat. Ada beberapa yang menjadi perhatian Ganjar selama di Pekalongan. Di antara yang terkait penanganan banjir yang belum maksimal, rencana penambahan rumah pompa dan kapasitasnya, hingga pemenuhan kebutuhan pengungsi. Selain itu, upaya modifikasi cuaca dianggap berhasil menurunkan intensitas hujan hingga membantu banjir lebih cepat surut. Ganjar juga mengingatkan prediksi BMKG yang menyebut gelombang pasang tinggi dan cuaca ekstrim terjadi hingga 8 Januari mendatang. Ia berharap upaya modifikasi cuaca intensitas hujan tinggi bisa dikendalikan. Modifikasi cuacanya, ini hari berikutnya. Pasarannya sukses juga gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat nanti. Nah, beberapa pompa-pompa sekarang kita siapkan untuk segera bisa menuras. Minimas yang penting dengan panggap berlapan, kita akan juga bertahan. Untuk penanganan pengungsi bahwa? Kenapa? Penanganan pengungsinya bahwa? Alhamdulillah penanganan pengungsinya sampai hari ini bersama-sama. Bersama-sama sendiri itu bagus, jadi yang penting makanannya oke, kesehatannya diperiksa oleh tenaga medis tadi ya. Oke.